Pemirsa Kanwil Kemenang Provinsi Jambi dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh atau PPIU sampai saat ini masih menunggu kepastian dari Kemenang RI atas wancana pemberangkatan Jamaah Umroh dan Haji dari Jambi. Hal ini menyusul mulai diberinya lampu hijau dari Arab Saudi terkait Umroh dan Haji. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Agama Republik Indonesia, menyurati para pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh atau PPIU untuk mendata dan mempersiapkan keberangkatan calon Jamaah Umroh. Dikarenakan adanya pemberitahuan sebelumnya dari Arab Saudi bahwa Jamaah untuk Haji dan Umroh sudah dibuka untuk Jamaah dari Indonesia. Kedati demikian, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dan Penyelenggara Perjalanan Umroh masih menunggu kepastian dan kriteria pemberangkatan Jamaah Umroh yang tertunda tahun 2020 sebanyak 3.494 jamaah. Hal ini disampaikan oleh Kasih Bidang Umroh dan Haji Khusus, Kanwil Kemenang Provinsi Jambi, Zulkapi. Untuk mekanisme pemberangkatan, kami menunggu dari pemerintah pusat, menunggu jukis dari pemerintah pusat. Ini baru suga wacana dari pemerintah pusat untuk pemberangkatan umroh. Jadi secara resmi, suaranya belum kami terima. Atau berangkat atau tidak. Sejauh ini ada berapa travel umroh yang ada di Jambi? Kalau untuk travel umroh yang ada di Jambi itu ada untuk travel pusatnya ada 6 travel. Kemudian untuk cabang itu ada 64. Zulkapi menerangkan, pemberitaan surat itu ditujukan langsung kepada PPIU atau biasa disebut dengan travel penyelenggara umroh dan haji dan tidak melalui Kanwil Kemenang. Namun pihaknya tetap akan melakukan monitoring untuk jamaah yang tertunda tahun lalu yang ada di travel provinsi Jambi berdasarkan Sisko Batu. Rian Chen Chen, Cik TV melaporkan.